siang bu mani halo siang apa kabar Kalimantan dimana mbak saya di Kalimantan timur bu di Samarinda Samarinda kotanya ya berarti ya ya dari kota itu sekitar 30 menit saya bu tapi kalau kalau detok sudah ya dari awal tahun waktu saya lagi bermasalah tuh dari tahun 2020 akhir saya awal ketemu dari awal tahun saya ketemu apa YouTube-nya ibu amdulillah banget saya bersyukur banyak banget manfaatnya hari itu saya saya putar terus itu sampai terharu karena ini ya Pak sebenarnya sudah lama pengen ih saya dengar suara ibu terharu ini kamu nangis jadinya ya bener-bener saya bersyukur banget nggak tahu kenapa ya ya kayak gitu bersyukur banget kayak ketemu kayak ketemu saudara jauh gitu ya lama-lama nggak ketemu gitu ya Iya sampai melinding saya nih maksudnya Alhamdulillah banget bersyukur dapet datangnya ibu kemarin amin amin bener-bener bantu ya Ayo keliring energi dulu ya keliring energi dulu energinya terharu iya betul bu harus saya saya ini dulu ya ya pembersihan sebentar ya pembersihan sebentar ya pembersihan abone ol abone ol abone ol abone ol Sudah mulai tenang bu saya bu Ini dimana? Di kantor atau di rumah? Saya lagi pagi op nih bu Lagi di rumah Mulai deh coba dihadirkan Bayangin Ngeliat orang di depan Lewat Mbak panggil Saya agak ini Tolong bu ya dibanti bu ya Saya agak mungkin agak bingung Atau agak susah Sebentar Sebelumnya saya minta Ini ya izin ini saya rekam Oke Satu ini saya rekam Saya dari tadi kita tidak menyebut nama ya Kalau saat menyebut nama Itu di dalam hati Dan kemudian kedua Keluar dari ketakutan Bahwa ini bukan magic Ini bukan mystic Enggak Ini ketemu diri sendiri kok Itu Karena Yang saya tangkep ini mbak takut Yang saya tangkep mbak takut Takut terjebak dalam dimensi lain Ya betul bu Betul banget ibu bilang Saya ini merinding nih Soalnya yang begitu Saya tuh tutup banget Saya gak mau yang Ngeliat yang aneh-aneh bu Ya kalau Kalau memang sudah dikasih Rezekinya bisa ngeliat Ya pasti akan ngeliat kok Walaupun ditutup Mata hati Lebih akan Karena apa yang sudah Diberikan sama Tuhan Gak bakal mungkin Kita tutup Karena Tuhan gak ngasih kita talenta Dengan iseng kok Kita ada Kita dikasih talenta Misalnya memang harus ngeliat Kalau memang ngeliatnya yang jelek Bilang Tuhan saya takut Kalau ngeliat yang jelek Apa maksud Tuhan Dari ngasih saya talenta Sudah saya dibuat Yang jangan takut dong Saya akan Saya akan Memakai talenta ini Sesuai seperti yang Tuhan Mau saya lakukan Karena talenta Tidak diberikan dengan iseng Ya artinya Kalau kamu punya talenta Untuk melihat Maka kamu akan melihat Walaupun dukun Tutupin kamu Ya Tetap akan Mata hati akan tetap terasah Kelihatan Gak mungkin bisa ketutup Kalau ditutup Jahat Berarti kita menghambat Cerita Apa ya Life purpose kita Tujuan hidupnya Tuhan ngasih kita Suatu talenta Itu kan ada Jadi kalau kamu punya Kelebihan Kamu bisa lihat ya Kamu indigo Nah itu bu Saya tuh kesini-sininya Semenjak saya kemarin Bermasalah Kok saya kesini-sininya Agak Mungkin Gak tau ya bu ya Kok jadinya Mungkin ke arah situ bu Ya indigo Ya bilang Perintahkan Tuhan saya gak mau Lihat yang jelek-jelek Saya mau lihat yang bagus-bagus Anda nafas Tahan Ya bu Saya tuh Jadi ngelihatnya yang Gak jelek-jelek Kayak saya gak pernah Bisa ngelihat yang jelek-jelek Jadi gak bisa nerawang Saya tuh ngomongnya begitu bu Saya gak bisa nerawang Saya berdoa juga Kalau yang Diterawang jelek-jelek Saya gak mungkin bisa lihat Gitu Ya Nah saya tuh bu Kadang pekanya tuh Dari mimpi juga bu Kesini-sininya tuh Kayaknya Mimpi-mimpi tuh Kalau tau Ya kayak model pertanda gitu bu Pokoknya Kalau ada sesuatu hal Kayaknya dari mimpi gitu Saya pun kesini-sininya tuh Kok jadi Kok jadi begini Saya kadang mau ngomong Berita ke orang Nanti saya di belahin Aneh Makanya utuh Saya terhubungan Sekarang Jadi saya ini bu ya Sekarang relax 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 Anggep gak ada apa-apa Kan ada saya Ya kan Arahan semuanya kan aku Belok kanan kirinya Kan saya yang tahu Ya kan Pendampingan Kalau saat saya terhubung begini Yang mengontak Di antara tengah kita Ini adalah Leluhur Nah Leluhur ini Ya kan kita sudah pakai Kalau saya kan ngajarinnya Pernafasan itu Dan doa Gak bisa lepas dari itu Ya kan Kan gak kemana-mana Kita dari Tuhan Pada saat kita sama Tuhan Yakinlah bahwa kita Tidak akan terhilang Mau setan sebesar apapun Kalau kita merendah Di hadapan Tuhan Gak ada yang bisa Membuat kita jatuh Tersungkur Orang kita sudah tersungkur Di hadapan Tuhan Ya kan Maka kita tidak Kita tidak akan lagi Dibuat jatuh oleh Setan dalam bentuk Apapun juga Asal kita tersungkur Di hadapan Allah Kayak gitu Nah sekarang Relax Ambil nafasan Lepasin pelan-pelan Bayangin kamu duduk di depan Teras Santai Santai sekali Ada orang lewat Lihat Mukanya kayak kamu Tidak Bisa Sebentar bu Kayaknya saya Pasti belum nemu bu Bayangin aja ada Kamu doyan jajan apa Es krim Apa Bakso Lewat Depan rumah Iya Ya bayangin aja Kamu lihat Tukang bakso Langgananmu Berhentiin Rombongnya Berhentiin Gerobak Baksonya Mau beli Bakso Udah Bu Saya Ya Enggak Ngeliat Saya Pakai baju biru Bu Jualan bakso Enggak Saya jadi Penduli Kirain jualan bakso Iya Oke Terus kamu lihat Mukamu ya Iya Saya diket romboknya Iya Dia beli bakso Kamu juga yang manggil bakso Dia yang beli bakso Ya kan Jadi Sama-sama Iya betul nih Saya Manggil Bikso Manggil Biknya itu Bajunya sama Bajunya saya diru Bu Iya Tapi saya Ada baju ini Baju ini Saya Masih saya pakai Terus Saya nanya itu Karena pendek Orang Yang Ya Bener Saya lihat nih Gak usah dipertanyakan Kan saya nanya Kamu ngapain Nanya saya lagi Saya nanya siapa Orang Orang saya nanya Kamu Kamu nanya Saya Aku bilang Wow Sekarang Berbeda ya Bajunya ya Sama Berbeda ya Rambutnya Berbeda Rambutnya 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 ini Kayaknya diurai ya Diurai Kamu Sedangkan Itu lima dimensimu Rambutnya diurai Tiga dimensinya Rambutnya di Ikat Apa diurai Diikat Berarti ada perbedaan ya Ya Percaya apa yang kamu lihat Ya Yakin lah Yakin Harus confidence Udah gitu Kamu panggil Dalam hati Namamu Kamu kembar jiwa saya bukan Iya bu Dia bilang ya Dia bilang ya ya Iya Ya Bilang minta maaf Saya ini gak tau Kalau saya punya kembar jiwa Ini kembar jiwa Munon Yang pada saat lahir Kamu sudah bersama dia Sebenarnya Cuman Dalam agama Setiap kita ini Gak ada yang ngajarin Untuk ketemu Dengan kembar jiwa Sampai kita Dihadirkan oleh Allah Orang-orang Yang menyakiti kita Sehingga kita harus Melompat iman Sejauh mungkin Dan menemukan Detoks Dan bertemu kembar jiwa Kamu bilang Minta maaf Saya menyakitimu Kalau yang namanya Anda ini Disakiti orang Pengkhianatannya Dimanfaatkan Direndahkan Difitnah Dihina Yang terima Semua kepahitannya Itu ya yang Di depanmu ini Kembar jiwamu Sekarang Perhatikan Puterin dia Puterin ke belakang dia Dan ke depannya dia Berhenti di depannya dia Tarik semua yang negatif Dari dia Buang ke laut Berikan yang positif Ke kembar jiwamu Ya sudah Ya sekarang Ambil nafas Tahan Lepasin pelan-pelan Lihat di dadanya Kembar jiwamu itu Ada pisau Pada saat detoks Mungkin ini belum bersih Ini di pisaunya Kemarin kan Yang tiga dimensi Sudah detoks Sekarang Detoks yang Lima dimensimu Saya merasa Sudah enak kan Tinggal lima dimensinya Ini Ya Lima dimensinya Dilihat ada berapa Itu pisaunya Saya lihat Tiga Pedangnya kayak apa Pedangnya tuh panjang Panjang bu Nancap dari depan Ke belakang itu Pengkhianatan-pengkhianatan Orang yang sengaja Dilakukan untuk Menghancurkanmu Mati aja kamu Bunuh diri aja kamu Itu selalu yang Membuat kamu Dipojokkan Yaitu Ini terluka Ambil nafas Non Tahan Lepasin Sambil Cabut satu persatu Sambil Kamu minta maaf Maaf saya melukainmu Saya gak tahu Kalau saya membuat Kembar jiwa saya terluka Ambil nafas Tahan Lepasin satu-satu Pisaunya kasih Allah Minta maaf Tuhan Saya gak tahu Minta maaf ke Tuhan Minta maaf ke Kembar jiwamu Ya bu Sudah bu Eh sampai bergetar ya Iya Bayangkan tanganmu Ada air Bayangkan tanganmu Ada air Ya Angkat tanganmu Ke atas Tuhan Saya minta Air pembersihan Supaya saya Membersihkan Jiwa kembar saya Yang terluka Oleh karena saya Saya mohon ampun Mohon saya Belas kasihanmu Untuk menyembuhkan Kembar jiwa saya Bersihkan bekas lukanya Bolong kena pisau Dan ada darah Kering-kering Di sana Bersihin semua Ya bu Darahnya kayak melempel Darah kering-kering Ambil nafas Tahan Lepasin Buang ke laut Sambil diusap Terus usap Sampai Bolongannya nutup Sampai darahnya bersih Sampai hatinya bersih Ya bu Ya bu Sudah bu Kemudian Kemudian Tanganmu bawa gelas Isi air Tiupin doamu Separuh diminumkan dia Separuh dibuat Lap mukanya dia Sampai ke kepala Ya bu Sudah bu Sudah bu Sudah bersih dia Bagaimana mukanya dia sekarang Bagaimana mukanya dia sekarang Bayangin di peluk Bayangin di peluk Minta maaf Saya janji saya gak akan tinggalin kamu lagi Saya gak tahu Minta maaf Saya gak akan tinggalin kamu lagi Minta maaf saya ya Maafin saya Kayak gitu Saya ngembel ais Bu terlalu Sayang bu Ya bu Ya tuan Saya bilang Ayo kita Sama-sama sembuh Ya Ayo kita Sekarang kamu Sekarang Kamu lihat matahari ya Matahari bunder ya Matahari bulat ya Kamu ambil Ya Allah saya minta izin Minta sinar ilahi Ini sinar matahari adalah sinarmu ya Tuhan Yang menerangi kehidupan Semoga saya Kehidupan saya lebih terang dari kemarin Ambil nafas Tahan Minta izin ya Tuhan Ini buat saya ya Supaya saya berada Dalam keselamatan sinar ilahi Ambil nafas Tahan Mataharinya ditarik Mbak Sama kembar jiwanya masuk Ambil nafas Tahan Masuk disitu dalam perlindungan Allah Seringan kapas ya Sekarang tanya dia Tolong lihat Tolong lihatin saya Saya ada yang ngirim gak Saya ada black magic gak Di badan saya Ada yang mungkin ketempelan Atau ada orang kirim Atau mungkin dari saya sendiri Sehingga ada yang Black magic di badan saya Ada yang negatif di badan saya Ada gak Tanya Tanya Ada tapi sedikit aja sih bu Apa yang ini ya bu ya Kayaknya di lengan Kok lengan kiri ya Tanya dia Dengar jawabannya dia Tanya kembar jiwamu Di belakang Apa ini ya Bahu kayaknya bu Iya Bahu Bentuknya putih Kayak jincin Sinarnya putih bu Kayaknya bu Saya lihat nih Dua tempat aja Di lengan Sama di belakang Ya saya lihat dua titik sih Yang di lengan Sama di Belakang Bahu Tengah-tengahnya itu bu Tapi gak tau sih Tanya di kembar jiwanya Apa benar yang saya lihat itu Itu kiriman orang Iya bu Sekarang Ambil nafas Tahan Tolong Bantu saya Sekarang Tadi kan aku udah Bantu kamu Mengelepas pisau-pisau Yang saya Apa namanya Yang saya Yang terluka Kamu terluka Sudah saya sembuhkan Sekarang gantian dong Ambilin Bisa gak tolong saya Hilangin Bakar Ini Ilmunya Yang dikirim orang Kembalikan kepada Yang ngirim Biar mereka yang terima Biar mereka tau Rasanya dikirim Ulah Ulah mereka sendiri Ya ikhlas bu Bantu ya bu Iya Langsung dicakabut Terus Ah bu Ya Ambil nafas Dicakut bu Saya Ambil nafas Tahan Keliling energi Terus Menafas Tahan Hilangin yang negatif Tarik Terus Tapi dia Menentunya ikhlas Iya Karena Kamu orang ikhlas Memang Kamu orang tulus Memang Ya Sama Saya Bantu Dia Kasih energi Positif Yang dari Allah Minta keadilan Dari Allah Yang seadil-adil Biaya Tuhan Saya salah Memang ada salah Tapi saya tidak pantas Dibeginikan Saya kembalikan semua Pemberian ini Tapi saya minta Allah menghukum dia Dengan hukuman yang dari Allah Yang mendidik Bukan menghajar Kalau saya Kalau ngirim Akan mencelakai orang itu Dan dia tidak belajar Tapi kalau Didikan Tapi kalau Allah yang kembalikan Allah Mendidik dia Untuk tidak lagi Mencelakai orang seperti ini Ambil nafas Tahan Lepaskan Sampai jumpa di video iya bu udah udah kemarin jiwa saya nih senyum bu kamu tuh energinya kayak kayak ini dua sahabat yang berpelukan terus ini kenapa ya Allah ya ini nanti harus diajarkan ke saudara-saudara ya kan karena kita semua kan gak tau ya kan kamu juga gak tau kalau dikirimin jadi gak perlu ke orang pintar karena kamu pintar bener kan kata saya jangan ke orang pintar nah karena kita pintar nah pintarlah gitu loh nah sekarang tanya tembar jiwamu apakah saya sudah boleh ketemu leluhur pertemuanmu dengan kembar jiwamu adalah portal portalnya leluhur mau keluar jadi ini kehidupanmu bukan kehidupanmu tapi cerita kebelibet dengan leluhurmu ini yang berusaha harus disembuhkan supaya yang kamu pakai adalah ceritamu bukan kepahitan dari leluhurmu paham ya paham bu boleh bu boleh bu sekarang coba lihat di belakang kembar jiwamu ada siapa saya lihatnya orangnya muda berkumis kayak model kayak model ambil nafas tahan sampaikan salam salam leluhur saya sebutkan namamu dalam hati senang bertemu dengan anda anda siapa ini kayaknya Prabu kok Prabu aku gak tau apa dia bilang Prabu Prabu Siliwangi nah iya bu betul bu gak tau ini kok bisa begini bu ya ya salam lebih bawah betul bu lebih bawah kok saya melinding saya bu iya salam apa nasihat bapak untuk saya coba dilihat mbaknya coba mbak lihat diri sendiri sebagai apa pakai baju apa sekarang saya kelihatannya beda ya bu ya saya kok kelihatan kayak pake kayak di kerajaan bu ada selendangnya bu pakai baju warna apa hijau kayak gitu modelis kuningnya tapi saya kayak model apa lebih hormat gitu ya coba ditanya nasihat untukmu apa dari beliau bijaksana sama dermawan bu berarti abis ini berarti abis ini saya mulitnya banyak ya Prabu gitu iya makan tapi saya tadi tuh mau bilang Prabu Prabu Siliwangi kayak ngaku gimana ya takutnya tapi iya Prabu Siliwangi suruh suruh baik suruh apa tadi baik dan dermawan berarti abis ini duitnya banyak ya Alhamdulillah nah ini gak tau ya ini itu bergetar bergetar tapi alhamdulillah nih ada energi ibu nih gede betul saya lihat energi itu saya ya enggak itu leluhurmu yang kamu lihat bajunya tadi hijau gimana iya bu anda tidak menjadi diri anda sendiri anda memakai ini dengan Prabu ini ini yang kekuatannya besar kalau saya mah gak bisa apa-apa leluhurmu ini orang sakti kan saya udah bilang leluhurmu energi super power power ranger ya saya pikir energi siapa betul ya energi leluhurmu lah iya energi leluhur kan dia bilang energi leluhur masing-masing orang itu twin flame itu makanya gak boleh sembarangan ngomong karena apa energinya gede gitu loh ini bu energinya bu tapi dia melindungi adem ayam sampai ayam-ayam aja ayam-ayamnya sampai ribut kena energi iya bu selesai sudah energinya gede betul bu sudah terima nasihatnya sudah selesai sudah selesai jangan lupa kalau ke depan ingat sama Allah terima kasih terima kasih salim didoakan beliau juga supaya sehat selamat disana bisa mengemban tugas dengan baik di dalam pemerintahan gak tahu kita kan dunianya mereka kalau sudah kasih hormat mundur lihat di belakang beliau belakang beliau ada yang nunggu ini kayaknya apa ya ada kok adik kayak gitu sudah tua kayaknya dia tuh masuk apa ya bajunya putih kayak simbok ini orang dalam kerajaan tapi dia banyak salim ibu simpen ibu siapa ibu namanya siapa mbak mbak darmo apa ya mbak darmo ya gak apa-apa nanti aja nanti aja di google aja mbak darmo iya sampaikan salam nasihatnya apa mbak dipeluk dicium sehat ya mbak kayak ketemu mbak sendiri gitu loh dipijet jangan sakit ya mbak kayak gitu loh iya saya kayak ketemu coba diperhatikan kasih tau saya kasih tau saya saya tabah tabah menjalani cobaan pokoknya jalannya lurus saja ingat Allah kita ingat gitu bu iya fokus ya betul coba lihat dirimu sendiri sebagai apa sekarang masih ada kayaknya masih orang keadaan bu tapi beda sama yang tadi beda sama yang pertama tadi yang baju hijau tadi ya bedanya bu ini keibuan nih bu keibuan keibuan kayaknya apa namanya ini ya keibuan banget ya nanti dicari di google siapa yang dilihat udah selesai diterima nasihatnya ya sudah bu saya mundur bu oke dilihat lagi siapa di belakangnya ini kayak bu ini anak raja ini bu kayaknya bu apa anak raja anak raja ya salam siapa saya leluhur salam leluhur saya mau kenalan anda siapa aden 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 siapa nih ya aden aji wijaya iya sekarang lihat dirimu ini saya jadi ang lima bu tapi saya cowok ya oh saya jadi cowok ini nah si radennya ini akhirnya perilakunya agak jahat tapi gak tau ya bu kok jadi begini bu saya pun bingung nih gak apa-apa masa kok saya bisa begini gak usah pertanya diterima dulu nanti baru ini karena memang hal-hal yang aneh memang karena ketemu kembar jiwa aja juga aneh ya kan apalagi ketemu leluhur oke saya ini prajurit ini kayaknya berpisang nih bu saya prajurit tapi anak raja yang ini perilakunya agak buruk jadi kayak saya menasehati bu terus terus kayak bilang harus jadi orang baik terus tapi saya disetujuh lalu saya 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 bilang saya begini juga itu berkat dan Tuhan Bumanik saya bilang gitu ya saya bilang pembersihan karena detox pencabut semua luka kepahitan saya tahu kamu itu terluka kamu itu gak jahat gituin saya tahu kamu itu hatinya baik kamu hatinya baik kamu hatinya baik sebenarnya gak cepat nih tadi adi wijaya nih gak jahat ya tapi dia kayaknya ada kepahitan dalam hatimu mari mari saya bantu lepas pisau kepahitanmu bersekitar tangan kiri saya bu sebenarnya meneroy apa yang dia lakukan jabat tangan bu sejak tangan saya dijabat saya mau berubah katanya bu saya bilang saya ulur diri dulu kalau mau berubah jadi orang baik kita berjalan Allah saja dia bilangnya gitu bu nanti saya bantu doa supaya kepahitanmu di masa lalu minta minta doa juga nanti saya doakan kamu doakan sekarang saya pakai antang lima iya cabut pisaunya dia di dada cabut pisau di dadanya dia bilang kamu gak sengaja kenakalanmu itu membuat petaka nanti saya bantu doa dia punya kesalahan besar kepada Kalimantan membawa petaka pada saat itu itu yang membuat dia menjadi seperti ini doakan non ya saya bantu ya bu buat kuasa ilahi Allah sama-sama kita semua pisaunya gede tuh gede bu saya sampai waduh bergetar bu apa saya bilang tangan tanganmu satu ke atas ambil nafas tahan kuat-kuasa ilahi yang menyembuhkan pangeran ini Tuhan saya gak bisa apa-apa loh Tuhan tapi engkau Allah makasih ambil pisau-pisau itu kasih kembali ke Allah kasih ke Allah udah ya sudah bu ada yang terkecil juga ini ayo cabut semua ya sudah bu ya apa-apa tadi gede-gede dulu kok yang kecil-kecil ini sudah nih udah saya bantu air 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 non ambil air air dibersihkan kayak tadi non saya kasih ini bu ya kasih air doamu doamu mujarab itu kasih air doa sampai bekas pisau-pisau hilang sampai darah-darahnya hilang soalnya satunya nih gede-gede itu pisau-pisau ya ya bidang kah atau pisau ya nih gede-gede bolongannya lebar ya ya suruh minum juga nih bu ya doakan dulu doakan dulu jangan lupa airnya ya saya bilang kita sama-sama sembuh di jalan awal setiap manusia melakukan kesalahan yang terpenting adalah mengampuni dan melepaskan ampun dia terharu bu tangis bu apa yang harus diperbaiki dari kesalahanmu kemarin apa yang bisa saya bantu lagi saya kasih kasih tau udah detox bu kasih tau detox hati jangan lupa terus soal wanita kalau kalau pengen sembuh detox hati kuncinya bu saya kasih tau begitu kok gitu ya bu ya saya bilang kalau wanita saya kasih kuncinya detox hati ampun ingat Allah urus Allah saya bilang gitu bu energinya bu saya udah getar nih masya Allah saya bilang saya sudah dulu saya mohon mundur diri saya pamit saya mundur ya saya mundur sudah nih bu ya ada siapa di belakangnya pangeran putri cantik ini putrinya cantik betul ada kijangnya enggak wah kijangnya tiga apa dua nih bu ada keretanya juga tanduknya kayak apa ini kemasan bu kasih salam ibu siapa ya saya ratu ambarwati ratu ambarwati ratu ambarwati ya nanti di google lihat dirimu sendiri sebagai apa saya dulu ya ini bu kayak kalau sekarang ini ya kalau di jaman sekarang ini kayak asistennya ratu itu apa ya dayang apa pesan beliau jangan khawatir jangan khawatir saya ikut bersedia menjagamu tanya apakah 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 yang tiga kijang itu adalah adik-adikmu iya bu ini kayaknya ada buah sodara sama kijang itu adik-adik ada kakak ambika ambalika betul enggak siapa siapa nama adik-adiknya ambalika saya lihat ambalika aja bu satunya ini lupa ambalika ambika yang satunya ambika yang satunya ambalika ya ambalika sama ambika betul ambika sama ya berarti apakah ibu adalah putri amba iya bu putri amba yang meninggal karena raja bisma iya bu tapi dia kayak sedih waktu 11 itu iya iya sedih iya bu iya bu iya apa kesedihannya iya bu iya bu langsung menundu sedih iya bu waktu saya bilang iya bu iya bu iya bu iya bu iya bu bilang begini setiap orang melakukan kesalahan kita manusia wajar kalau kita buat kesalahan lepaskan semua yang mengecewakan manusia membuat kecewa tapi Tuhan tidak pernah mengecewakanmu kita pembersihan hati saja saya akan mendoakanmu supaya hidupmu cerah kembali di alamnya ambil nafas tahan coba lihat pisaunya ada izinkan saya menolongmu apakah boleh dengan senang hati yuk diambil satu-satu kayak tadi saya ambil yang di belakang ada yang paling besar di lehernya di lehernya belakang bu paling besar ini kok bisa di lehernya tanya dia bilang dia ini gak sengaja bilang gitu ini gak sengaja semua orang terluka karena kejadian ini mari kita maafkan semuanya dan lupakan memang berat tapi kita harus pembebasan dengan pernafasan lepaskan semua ampun memohon ampun kepada Tuhan semua terjadi ini memang sudah dari sananya lepaskan ampunmu ambil yang di lehernya ini pisau gak sengaja bilang gitu dia tidak sengaja melukaimu bilang gitu gak sengaja si bu ini bu pangg elangnya itu nusuk ini gak sengaja bu saya bantu jangan sedih ambil nafas tahan lepaskan kamu gitu ajarin angkat semua kecewamu kepada Allah ajarin nah lepas sudah bu ini bu di belakangnya tiga depan tiga di badannya ini depan tiga belakang tiga bu nah ini saya lepas dulu ya bu bilang lagi sama dia cinta Tuhan saja cinta Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu lupakan manusia cinta Tuhan saja saya tuh selalu bilang ayo kita sama-sama sembuh di jalan Allah ya betul saya selalu ngomong gitu ya saya benar-benar ini sedih bu ya tapi saya bilang ya saya berlalu berlalu ayo kita sembuh yuk sembuh sembuh saya bilang gitu ya saya bilang sembuh kita merinding saya bu ya ambil semua yang negatif buang si amba sama ambika sama ambelika juga didoakan kijang-kijangnya didoakan semua doakan ya saya semangat semangat kita bantu manusia-manusia yang memang membutuhkan kita masih banyak kok tugas kita gituin jangan sedih gitu yang pengen sembuh tapi gak tahu caranya bu saya sebenarnya sedihnya ibanya itu terharu mereka semua ini pengen sembuh tapi gak tahu caranya sedih saya bu Masya Allah ya Allah termasuk binatang ini saya jadi saya jadi ini saya jadi terharu saya ekor binatang maksudnya binatangnya pengen sembuh karena mereka mereka akhirnya reinkarnasi mereka reinkarnasi kembali lagi menjadi kijang kijangnya pun mati dibunuh mati ketembak mati kena pisau yang Raden Wijaya tadi itu nitis terus cerita yang sama cerita yang berbeda tapi manusia yang berbeda tapi cerita yang sama terus begitu seperti kamu gitu loh jadi karena kamu sudah paham cara melepaskan pisau-pisau yang datang akan seperti ini juga ini kan cerita Kalimantan atau kijang emas itu iya bu kijang emas ini bu betul nih ya ini matinya dia akan kena pisau juga iya kan mati kena pisau ya ini ngomong saya berterima kasih ketemu sama saya puji Tuhan mau di jalan aluh aja bersama Putri Amba katanya bu iya Putri Amba ini sudah sudah enakan sudah bersenyum bu sama saya puji Tuhan ya yang bersyukur ini bukanya ya Allah sudah minum semua ya sudah minum air do'amu ya sudah minum air do'amu semua ya sudah saya kasih bu penggiatannya tadi saya bercikan-bercikan kuteringan tadi sudah saya kasih saya kasih tau kita di jalan Allah aja pokoknya kalau ada yang negatif dari apapun itu kita ingat Allah aja saya sampai ini energi saya ini ini buku terharu ya karena kamu empat ikut ngerasain apa yang dia derita kamu empat menarik rezekinya Putri Amba dia mengucapkan terima kasih apa putus-putus oh dia mengucapkan oh iya iya yaudah ini apa apa sih namanya pokoknya ucapkan terima kasih saya pergi dulu saya kayaknya mau naik kekayaan ya dia naik bu pake kereta oke keliring energi keliring energi ya pergi dia pun sudah bu jangan lupa kamu kalau abis nolong orang atau siapapun juga kamu tolong keliring energi supaya kepahitannya gak kamu terima buang laut gak karena siapapun juga ayo pembersihan keliring tutup bungkus saya energi negatif saya buang jauh ke dasar lautan dan tidak mengenai makhluk apapun karena saya tahu di lautan itu banyak makhluknya bu jadi saya buang saya tidak berdoa tidak mengenai apapun mereka semua dada-dada sama saya bu terharu saya Alhamdulillah ya mereka kayaknya dari jauh tuh dada-dada sama saya saya bilang saya ini cucu-mu saya mohon ya perlindunganmu juga karma baik dari saya maksudnya ke saya 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 gak mau terima karma buruk ya bu mereka ini bu dada-dada sama saya kayak meninggalkan gitu semuanya ya lepas ya lega ya ya sudah lepas sendiri bu dia bu energinya langsung langsung lepas nih iya iya langsung Alhamdulillah ya Allah lega bu saya ada lagi sepertinya cukup bu ada bilang cukup gitu oke yaudah kembali ke kembar jiwa terima kasih dipeluk yeee stos gitu ya bu mereka bahasa seminggu sama bapak yang eh bapak prabu apa prabunya maaf ya kok saya salah menyebutkan apa prabunya masih langit pun lebar masih mudah ganteng banget orangnya prabunya prabu sama raden eh sama pangeran ya pangerannya pangeran Wijaya pangerannya semua lebar nih ke saya ya itu cerita-cerita kalimantannya diangkat dan diajarkan cerita-cerita ini harus kamu bikin harus tulis karena apa leluhur-leluhur itu biar keluar biar bagian-bagian sebelah dendam-dendam leluhur itu siapapun juga akan muncul nanti nanti akan minta tolong semua yang terhubung dengan kalimantan yang saya sudah detoks karena yang kemarin itu untuk ketemu itu itu nanti akan dihubungi oleh leluhur-leluhur yang mau ini orang-orang yang terkena cinta leluhur ini cintanya si twin flame ini itu nanti kamu akan dihubungi kamu akan ngajarin kamu akan membantu mereka melepaskan kalau saya ke situ ya ini lebih saya ke depan ini jadi penyembuh iya healer iya memang energimu seperti itu karena jangan ditutupi ya pembersihan 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 itu gitu alhamdulillah bu saya itu dari akhir tahun ketemu bermasalah dari tahun 2020 akhir terus saya lihat youtube ibu dari awal tahun saya pelajari setiap ini ibu ya kalau ibu tahu saya tiap hari kerja sambil dengerin youtube ibu saya belajar jatuh bangun saya belajar 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 sekarang kamu tanya kembar jiwa kira-kira bu Manik dapat pesan apa untuk bu Manik kita mau kasih nasihat apa buat bu Manik kita memang luar biasa twin flame memang luar biasa ini aja dia berubah jadi baju hijau jadi cantik sekarang kan udah udah tahu kan sekarang kan dia saya ibu Manik katanya selalu saya sama ibu Manik gantian sekarang gantian ribuan orang tersembuhkan iya amin terima kasih sekarang gantian aku mau tolong tanyain kembar jiwa kan kalian semua sudah healer ya sekarang bantuin dong ini bu Manik di bahunya sebelah kiri ambilin dong iya bu Manik ini kayaknya di kirinya ada apa ya bu iya dia langsung bersedia bu dengan senang hati langsung mencabut iya selamat 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 bu Manik bergerak iya bu jago bonggungku bergerak iya ini lagi cabut paku ya bu iya paku boleh tahu gak siapa yang kirim jangan katanya bu oke nanti kembali ke asalnya katanya bakar nanti ya minta tolong bakar nanti ya kembali ke dirinya juga ibu gak boleh tahu itu siapa nanti kembali ke dia juga oke kembali ke orang itu juga cuman saya ini tahu ya tapi mohon maaf ya bu ya iya gak apa-apa dukunnya dukunnya ciri-ciri ini saya tahu cuman saya ya intinya gak boleh tahu nanti dikembalikan sendiri ke sana oke apapun yang ini bu dia bilang apapun yang buruk itu akan menjadi buruk buat sana kita yang baik ya kita yang baik ke jalan Allah insya Allah akan dibantu sama Allah juga ya itu bu besarnya bu ya pakunya besar dia sendiri bu ya dia sendiri bu nanti bu yang mau bantu bu manik nih karena infonya sudah bantu saya lebih dari satu ya kok bergeraknya banyak lebih dari satu pakunya kok bergeraknya banyak banget Tuhan iya ini kayaknya bergetar bu ada yang mau keluar lagi bu lebih dari satu ini ya wah terima kasih banyak ini dia dia bu dengan serang hati membantu nih bu dia yang menurusi nanti bu nih bu ini lagi bergerak terus bentar bentar jangan ditutup dulu pakunya bergerak wah terima kasih bu ini ada yang masuk luar nih bu nah bu keluar bu udah bu manik sakitan ya iya karena bergerak karena kan bayangin kalau ini masuk wui wui aw terima kasih terima kasih ini 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 dicaput ini bahwa dia bilang energinya gede ini dia bilang tenang aja nanti saya yang urus ini terima kasih ya ya dia bilang terima kasih saya karena menemukan kembaran saya ini ini balasan saya bu saya nolong ibu amin terima kasih ibu jangan khawatir asal di jalan Allah insya Allah dimana pun kita dibantu Allah wih terima kasih yes wih ibu wah terima kasih selesai terima kasih kamu keliring energi putus kutuk dan karma leluhur detox lagi pembersihan sujud syukur pada Allah jangan lupa berderma ya hari ini putuskan untuk berderma entah terserah bah hatimu bagaimana kasih yang membutuhkan kasih yang janda-janda kasihan banyak orang-orang kelaparan kalau punya lebih jangan lupakan ya saya memang itu memang gak tau dari kemarin kemarin kamu disuruh begitu pokoknya jangan lupa makanya saya tadi pagi tadi Alhamdulillah ada rejeki sedikit bisa ngasih puji Tuhan pokoknya saya intinya tuh pokoknya abis ini abis ini duit kamu banyak karena kamu harus keliling kan harus ada duit bensin kan harus beli vitamin untuk diberikan pada banyak orang kayak gitu nanti hidupmu kayak gitu saya pokoknya ini disuruh bantu keluarga saya ya keluarga saya ini banyak ya iya karena ini leluhur leluhur Kalimantan semua kan mau keluar kenapa kok saya bilang Kalimantan oke satu lagi satu lagi satu lagi ya bu tanyakan kembar jiwamu naga yang di Kalimantan boleh dibawa pulang apa biar disini naga Kalimantan yang di Bumanik mau dibawa pulang kamu apa bagaimana ini kasian kesepian iya bu naganya kasian ya naganya kasian bagaimana kita bantu naga ini ya ini kan naga Kalimantan ini ini juga kasian bu ya tapi sebelumnya bu ini bu naganya ya karena leluhur Kalimantan gak pernah inget sama leluhur makanya dia seneng di Bali karena di Bali itu semua orang di Bali kan ada doa leluhur kalau di banyak agama kan tidak tidak peduli lagi pada leluhur kasian dong naganya ini baru dia ngumpet karena yang ngumpet kayak meringkuk gitu iya gak ada yang kasih makan gak ada yang doakan gak ada yang mengingat saya lihat kiri kanannya kosong gak ada kayaknya gak ada siapa-siapa tapi dia kasian ya kayak penjara gitu ya karena dia dia ngumpet ngumpet kemarin di penjara kemarin diikat sekarang ngumpet dia dalam perlindungan saya sampai saya menemukan siapa yang punya siapa yang leluhurnya dia mau ngumpet saya iya dia mau ngumpet saya tapi ya tanya dulu bu sebentar bu tak suruh nyampaikan disana ya kira-kira boleh gak ini diizinkan dengan syarat harus dijaga bu siapa ibu manik maksudnya mengizinkan dibawa ke Bali tapi syaratnya bukan dibawa ke Bali ini ada portal dimensi dari Kalimantan ke Bali ada suatu pulau kecil kamu saya ceritain ada suatu pulau kecil ini portal dimensi dari Bali ke Kalimantan jadi ini ada di tengah-tengah ada jalan gaib di depannya naga itu kayaknya bu iya jalan gaib iya nah naga ini kemarin karena lapar mencuri nah karena lapar mencuri dia diikat dia dihukum nah kemarin dibebaskan pada saat dia dibebaskan dia seolah-olah dendam kemudian terjadi gempa di Bali pada saat naga ini kayak balas dendam sampai saya sudah taruh pejati kayak persembahan sudah gitu meminta maaf kepada seluruh yang di Bali supaya gak ini nagar sampai saya berusaha akan menemukan leluhurnya dia untuk berdoa begitu sekarang kamu tanya ke naganya ini naga leluhur dari kita tanya ke kembar jiwa ini leluhur kita bukan tanya kembar jiwamu ini leluhur saya bukan karena ini harus dikembalikan bukan ini naga dimana karena ini naga Kalimantan saya tahu tapi gak boleh disuruh nyebut bu oh ya ya gak boleh disuruh nyebut bu tapi dia bilang kalau saya kan gak bisa saya kan gak bisa jaga takutnya nanti dia kasihan ya kasihan ya bu naganya ya bu saya juga nanti kasihan ya tapi gimana ya tanya ke kembar jiwamu kita harus apa berdoa bu kita berdoa ya bu nanti masukkan dalam doamu ya dalam dalam prosesi nanti ya ya sekarang kamu disuruh sekarang kamu disuruh sekarang ya bu sama bu manik nih sama bu kita sama-sama kita suruh semua kita suruh semua nih bismillahirrahmanirrahim waduh merinding nih saya takutnya menang siang takutnya bismillahirrahim ya bu takutnya وف selamat menikmati yang punya datang ya bu yang punya datang yang punya datang ya ya terima kasih sudah diingatkan masih siapa siapa yang ini dari Kalimantan iya pangeran bu pangeranmu tadi tuh iya bu dia bilang terima kasih sudah diingatkan bu pangeran Wijaya tadi tuh iya bu pangeran Wijaya terima kasih sudah diingatkan dia bilang saya kilat ini naga kemarin sempat gak saya melihara tapi berhubung datang bu Manik bersama saya dan kembali jiwa saya akan saya jaga dengan sesungguh-sungguhnya pegangnya bu sudah bu kasih tau pangeran ini naga juga ada kepahitan nanti kamu ajari dia untuk penjabutan pisau-pisaunya naga juga ini naganya ada kepahitan karena disiasiakan lama naga ini masih sedih kayaknya mobilnya dia apa namanya kayak dendam kayak gitu lah pokoknya karena lama sekali non iya kayaknya bu lama dan dia dan dia dan dia disini nih dia di Bali disini nih dihukum karena dia mencuri padahal dia lapar waktu saya temukan dia cuma bilang begini saya lapar saya lapar kenapa saya dihukum saya lapar gitu ya dia ngomong gitu saya merasa nih bu ya betul itu bu waktu itu ya dia mencuri makan ya dia masih sedih sini bu dan dia merasa dia dibuli karena dia lapar kenapa manusia jahat ya dia ngomong gitu tapi dia ikut sama pangeran ini bu nanti mau di pokoknya mau dibimbing dengan baik lah ya pangeran itu kasih makan kasih maaf pisau-pisaunya cabut dulu kalau enggak nanti ngerusak lagi di Kalimantan dia di Bali sudah ngerusak kasihan yaudah keliring energi tadi tadi ayam sekarang soang tadi ayam sekarang soang rame bener rumah kamu ada naga ada kijang ini kayaknya siapanya juga mau ikut anu nih dia berinteraksi iya berinteraksi senang tos-tos-tos akhirnya naganya ada yang ngurus gitu kan kembali ke Kalimantan ini kayaknya ini kayaknya di Sukadana ya iya bu kayaknya di Sukadana ini apa itu bu di daerah Sukadana di Kalimantan mana ini saya Kalimantan Timur bu nama desanya Purwajaya nah lakukan ibu Purwajaya nih aja liat-liat bu gitu bu oke bentar dulu ini ada satu lagi yang mau berinteraksi nih tanya kembar jiwamu leluhur Kalimantan yang sama bu Manik yang mau berinteraksi mau didoakan juga apa gimana mau dibawa pulang sekalian apa gimana leluhur Kalimantan yang di rumahnya bu Manik anak keturunannya tidak anak keturunannya tidak pernah mengingat dia mati bunuh diri ini ibu ibu besar ini di Kalimantan ibu besar ini tapi karena keserakahan manusia dia mati bunuh diri mati dibunuh apa nanti bunuh diri nih bunuh diri bukannya dia nih kesakitan ya maksudnya oh ini bunuh diri karena menyimpan ke diri ke perdihan-perdihan yang terlalu dalam nih ibunya mati di Jawa mati di Jawa dibawa ke Kalimantan jasadnya tapi arwahnya tetap disini arwahnya tetap di Jawa bukan di Bali di Jawa di Jogja ya Jawa Jogja ini jadi ini saya nanya apa bu sama kembalin jiwa nih bu kembalin jiwa tanya ibu ini mau ikut pulang apa mau sama bu Manik kalau mau ikut kalau mau ikut kamu kan saya ini kan saya lepaskan saya saya pamitkan saya iya kan tetap sama ibu tetap sama ibu dia disitu enak 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 tetap sama ibu oh yaudah tetap sama ibu tetap sama ibu enak tetap sama ibu enak ayu sejum awalnya banyak ratu banyak 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 ratu disini salam leluhur salam leluhur terima kasih mohon maaf ini baru saya suruh sembah sungkem nih iya awa saya 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 balik ya saya saya disuruh jangan lupa berderma kayak Mumanik jadi kaya tapi bukan uang kita iya kan memang kita harus membanti yang lain numpang lewat doang kita ya saya mohon pamit ya ibu ya ya suruh pulang ya jam kelamaan iya dari dada dia ibu mereka semua dari dada telur-elurin saya mundur iya oke udah kamu keliring energi terus selesai ya di detox hatinya udah tau tugasnya kan sekarang iya bu iya bu sudah tau bu ini langsung setelah persen tau iya bu oh sip puji Tuhan saya lega karena naganya kasihan iya pameran tadi sudah ini iya 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 jaganya oke oke alah orang kamu gak usah ngapain gak usah nanya nanya kembar jiwamu kan itu punya seribu satu jawaban iya sih bu dia adir gitu iya iya dia seribu satu jawaban kamu punya ini menggok kiri apa menggok kanan dia tau ini cari duit dimana dia tau iya bu iya bu betul iya bu iya bu iya bu yaudah ya oke congratulations selamat ya oke sukses ya amin amin dadah ya dadah selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang